Raffal Struik Jeta Golf PSSI Naturalisasi Tom Hayek Arkan KK akan dipantau talent scout luar negeri Hai hai, jumpa lagi di Halo Tim Nasiang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Nasional Indonesia Simak berita selengkapnya berikut ini Raffal Struik Tampul cukup mengesankan saat membantu Ado Den Haag U21 menang 2-1 atas HBS Kreienhout pada Rabu 8 November Pada pertandingan amatir Belanda itu pemain naturalisasi Tim Nasional Indonesia ini berhasil menyumbangkan satu buah gol Tentu sumbangan golnya ini menjadi kabar baik untuk Scott Garuda yang akan tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jakob Sayuri menjadi salah satu pemain yang dipanggil ke Tim Nas Indonesia yang dibawa untuk bertamu ke markas Irak dan Filipina Awalnya pemanggilan ini cukup mengundang tanya karena ia dalam kondisi cedera dan tak pernah bermain untuk PSM Bakasar sejak 7 pekan kemarin Namun nampaknya feeling Sintayong cukup kuat Jakob pun diwartakan telah sembuh dari cederanya Sang pemain bahkan sudah ikut berlatih dengan PSM Bakasar di Stadion Kale Goa Kabupaten Goa Saudara kembal dari Yance Sayuri itu pun juga sudah bergabung di sesi gym internal Dengan kabar ini Tim Nasional Indonesia tentu mendapatkan keuntungan dari kembalinya Jakob Sayuri PSSI tengah mengurus proses naturalisasi dari J.I. Zes, Nathan Joao, dan Justin Hovner Di sela-sela ini PSSI juga berencana untuk menaturalisasi dua pemain keturunan lain Namun demikian, anggota komite eksekutif PSSI Arya Senelingga masih malu-malu untuk membocorkan identitas dua pemain lain yang mana bakal dinaturalisasi Ia hanya membocorkan bahwa sang pemain masih muda namun levelnya sudah sendian Menanggapi ini, netizen menduga gelandang yang akan dibidik PSSI adalah Tom Huy Pemain SC Heron Fan di era divisi 2023-2024 Tom Huy sendiri merupakan pemain berposisi gelandang kelahiran 1995 Sementara ketika disinggung nama Tom Huy sendiri sebagai gelandang yang akan dinaturalisasi Arya tidak membantal maupun membenarkannya Terkini Tim Nasional Indonesia segera mempunyai tujuh bag naturalisasi Empat diantaranya sudah berseragam merah putih Sementara tiga tambahnya masih dalam proses Mengingat Sintayong paling banyak memainkan lima bag dalam sekali waktu Maka akan ada bag naturalisasi yang dicadangkan Jika bag impor saja cuma menjadi cadangan Bag jempolan Liga 1 pun dikhawatirkan semakin jauh berada di belakang Apalagi saat ini Rizky Rido berada di urutan ketiga bag utama pilihan Sintayong Di belakang Jordi dan Elkan Bagot Gelak apabila Izes dan Habner bergabung Mungkin saja Rido bisa terlempar hingga urutan kelima Hal serupa pun juga berpeluang dialami oleh Pratama Arhan di sektor kiri Jika saat ini menjadi pelapis untuk seimpati nama Jika nantinya Nathan Johan mendapatkan status WNI Arhan bisa saja menjadi pilihan ketiga di pos B kiri Hanya Asnawi Mangkualem saja yang tetap berada di urutan kedua Karena PSSI tak punya opsi naturalisasi lain di pos B kanan selain Sandiwos Situasi di atas pun mengharuskan back didikan dalam negeri pun harus menaikkan levelnya agar dilirik oleh Sintayong Tim Nans Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia Pasalnya Filipina yang menjadi salah satu lawannya dipastikan mengalami kerugian menyusul cederanya sejumlah pilar mereka Filipina kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh Gerrit Holtman dan Sebastian Rasmus Sebab kedua pemain tersebut dikabarkan mengalami cedera saat berbaik untuk klubnya masing-masing Selain itu winger Rafael Obermeier juga tidak akan bergabung dengan Filipina karena alasan yang sama Tentu skuad Garuda harus bisa memaksimalkan celah ini dengan baik Tim Nans Vietnam sudah memulai pemusatan latihan atau tesis secara tertutup dan tidak boleh diliput media Untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sesi latihan perdana Tim Nans Vietnam sendiri digelar pada Senin kemarin malam waktu setempat di VFF Yacht Football Training Center Latihan hanya digelar selama 30 menit, tak ada menu latihan khusus pada sesi tersebut Namun pada hari-hari berikutnya, Filip Trozier pun baru memberikan program latihan yang kejap Bagi Dang Van Lam dan juga Goleka Di mana pemain Vietnam harus berlatih dua kali dalam sehari Latihan pertama digelar pukul 10.00 hingga 12.00 Lalu ada jadwal latihan malam pada pukul 17.30 hingga 19.30 waktu setempat Di waktu bersamaan, nansib kurang baik juga dialami oleh The Golden Star Warrior Sebab dari tiga keeper yang dipanggil, Dang Van Lam lah yang dikabarkan menjadi satu-satunya keeper yang siap membela tim Nans Vietnam Tim Nans Indonesia U17 terus berfokus menjalani sesi latihan Amal Rehan Brickick CS diminta bermain lepas agar bisa meraih hasil maksimal Sementara itu pelatih tim Nans Indonesia Bima Sakti mengaku optimis Anak didiknya mampu melewati pertandingan perdana dengan baik Sejumlah video pertandingan lawan-lawan tim Nans Indonesia pun sudah diamati oleh Bima Sakti Menurutnya, Ecuador U17 sebagai lawan perdanaannya merupakan tim bagus dengan materi-materi pemain yang patuh diwaspadai Ia meminta kebijaksanaan dari Direktur Teknis Indra Shafri Yang banyak koleksi juara bersama tim Nans kelompok usia Dan juga kepada Frank Wormuth yang menjabat sebagai konsultan pelatih Salah satu alasan PSSI melakukan bidding tuan rumah piala dunia kelompok usia Dengan harapan bisa mendatangkan banyak talent scout ke tanah air Terkini, salah satu talent scouting Ebilio Lorenzo pun dipastikan sudah stand-by Untuk menyaksikan piala dunia U17 Jika skuad besutan Bima Sakti bisa bermain apik melawan Ecuador Bukan tidak mungkin jika arkan kakak dan kawan-kawan akan dipromosikan ke Liga Jepang Atau justru ke kancah Eropa Jika menelusuri akun media sosial Ebilio Lorenzo Ia merupakan talent scouting yang lebih banyak mengirimkan pemain muda ke Liga Jepang Baik J-League 1, J-League 2, atau J-League 3 Sebaliknya, Emiliano Lorenzo pun juga bisa mengirimkan pemain Jepang dan negara lainnya ke Eropa Jika pemain itu sudah memenuhi kualifikasi untuk bermain di negara biru Tim Nans Jerman memantapkan diri untuk tampil di piala dunia U17 2023 Mereka memasang target menjadi juara Jerman sendiri masuk ke grup F dalam ajak piala dunia U17 ini Dimana tim besutan Christian Wook itu bersaing dengan Mexico, Venezuela, dan Selandia Baru untuk ke fase gugur Sementara itu tim Nans Brazil selaku juara pertahan juga terus mematangkan diri Latihan terus digenjok Brazil untuk bertarung dan mempertahankan gelar juara Yang didapat pada 2019 silam Brazil sendiri bertarung di grup C bersama Inggris, Iran, dan Kaledunia Baru Anggota komite eksekutif PSSI RAS Sunilingga memastikan video asisten rivalry atau FAR dan goal line teknologi akan digunakan di piala dunia U17 Ia menyebut teknologi tersebut akan dipasang ke empat stadion yang digunakan sebagai arena pertandingan Nantinya pihak panitia lokal bakal menghadirkan satu ruangan khusus FAR di tempat stadion, tempat pertandingan berlangsung Dalam hal ini FIFA juga telah mengumumkan 36 wasit yang akan memimpin pertandingan di piala dunia U17 Dengan rincian 18 wasit, 36 asisten wasit, dan 18 wasit FAR Terdapat 3 wasit Indonesia yang masuk dalam wasit pembantu dalam ajang tersebut Adalah Afrisman Aranda, Torik Al-Katiri, dan juga Yudinur Jaya Terima kasih telah menonton!